Intro Halo guys, selamat datang kembali di Kim Channel Dan ini adalah episode 41 Dalam lanjutan seris Tranmere Rovers Road to Glory Career Mode Di FC24 Setelah di episode kemarin kita udah ngunci gelar juara EFL League One Serta untuk pertama kalinya Tranmere Rovers mendapat gelar juara di BSM Trophy atau EFL Trophy Setelah kita mengalahkan Portsmouth 21 di Laga Final di Wembley Dan itu menjadi sejarah tersendiri untuk Tranmere Karena musim depan kita udah gak bakal main di kompetisi EFL Trophy Atau BSM Trophy Jadi itu satu-satunya Trophy mungkin Di sejarah sini yang bakal kita dapetin Karena musim depan kita gak akan ikut kompetisi itu lagi Ya karena kita udah main di EFL Championship Dan Championship gak ada ikut kompetisi Karena itu turnamen untuk Tim-tim dari EFL League Two dan EFL League One Jadi titik fokus kita saat ini Tinggal mempertahankan konsistensi Konsistensi serta gue lebih mengedepankan pemain-pemain akademi Yang kurang dapat minat bermain Karena kita masih ada sisa kurang lebih 10 pertandingan ya Atau 9 pertandingan Untuk sampai akhir musim Dan di pertandingan lawan burutan 4-0 juga kita menang Toh itu juga jadi ngunci gelar juara kita di Liga Kita sudah dipastikan otomatik promotion Dan sudah dipastikan jadi juara kemarin Dan sudah angkat trofi juga Terima kasih atas kalian yang sudah support selama ini Dan ngasih saran serta ngasih masukan Supaya series ini lebih baik dan Lebih seru lagi ya Lalu terkait Jadwal di episode hari ini 3 pertandingan di akhir bulan April Menghadapi Blackpool Reading dan Peterborough Peterborough ini tim papan atas juga Reading papan tengah mungkin Dan Blackpool papan bawah atau papan tengah Gue juga belum cek lagi ya Jadi 3 pertandingan Dan tanggal 12-13 nanti ada report Scott Academy Dan di bulan kemarin juga sudah kita habisin Dimana Coach Abdul Memang gak terlalu bagus dari segi International Friendly Karena ya itu kita quick sim juga Jadi fokusnya adalah musim depan Karena mungkin kayaknya bakal ada Apa sih Kualifikasi piala dunia mungkin ya Jadi fokusnya ke situ Lalu menang 5-0 juga Lampurville Jadi at least dari 6 pertandingan terakhir Kita lagi unbeaten Di semua kompetisi Tinggal fokus saja Ke sisa pertandingan Lalu untuk kelas main Update-nya kita sudah Di 30-an pertandingan Oh sisa 8 pertandingan lagi berarti Kita butuh 100 goal At least kita butuh 13 goal lagi Buat nyampe objektif itu Dan di peringkat kedua Portsmouth 3 Swansea 4 Peterborough 5 Charlton 6 Wigan 7 Flatwood 8 Oh Blackpool At least masuk 8 besar Ya Jadi Kalau dihitung-hitung Kayaknya Flatwood Udah gak bisa masuk hitungan Karena poin maksimalnya dia 12 itu 74 poin Eh masih bisa sih Masih bisa Masuk ke 3 besar Cuma Portsmouth masih Cukup jauh nih Ya Jadi saat ini Perolehan kita Bedanya 33 poin Eh 23 poin Ya Ke Portsmouth Oke Jadi untuk AMO juga Update-nya tinggal Hungry of Goal Sama Indonesian Player aja Amar butuh 8 goal Atau assist Sedangkan kita butuh 13 goal lagi Di Hungry of Goal Untuk dapetin Reward-nya Amar itu Plus 2 potensial Dan Plus 1 Playstyle plus Ya Kalau dari Hungry of Goal Kita bakal dapet 10 juta Itu kayaknya udah di tangan Karena kita Automatic Promotion udah dapet Gue pasti bakal Milih ya Kalau gak plus 2 rating Karena Kemungkinan kalau ini Gak selesai Dari 100 goalnya Kita bakal dapet punishment Pilihannya Minus 2 rating all player Atau minus 2 potensial all player Gue rasa sih Mending minus 2 rating all player sih Karena potensial sih Kalau dikurangin Itu akan jadi Titik mentok ratingnya itu Agak sedikit Susah Jadi kalau gue disuruh milih Kalau pahitnya nanti gak selesai ya Gue mending Milih Minus 2 rating all player Ya Karena kalau Dari rewardnya Gue bakal ngambil Plus 2 rating Dan potensial Itu gak akan Kurang sama sekali Jadi Balance Ya Kalau emang Disuruh Satu objek Eh satu reward Dan satu punishment Tapi gue harap sih Kita dapet dua-duanya reward Ya Lalu untuk Stadium objective Sisa Dapatkan Dua Butuh dua goal lagi nih Kita sampai titik 50 goal Ya ini Episode ini gue rasa Harusnya bisa selesai Kalau emang Laganya gak sesulit itu ya Oke Jadi kita bisa langsung fokus Dan masuk ke pertandingan Untuk menyelesaikan Beberapa objektif Yang harus kita selesaikan Let's go Ya dan kita udah masuk Di in game Jadi pertandingan pertama Kita bakal UE nih Tanggal 12 April Ke Blackpool Jadi ini satu-satu laga UE Yang bisa kita selesaikan Untuk menyelesaikan objektif Ya sisanya masih ada sih Laga UE Tiga pertandingan Cuma At least kalau kita diselesaikan Dari sekarang Udah Gak sedikit berat Bebannya Lalu setelah itu Tanggal 18 Lawan Reading Tanggal 26 Melawan Peterborough Sedangkan Di laga sebelumnya Menghadapi Blackpool itu Kita di tanggal berapa ya Tanggal Sat 5 5 Oktober Kita berhasil menang 31 Lawan Peterborough Itu di awal ya Kalau gak salah Oh lawan Reading Kita ditahan imbang Satu-satu Di pertemuan pertama Sedangkan lawan Peterborough Menang 42 Di laga UE Terus juga di episode Kemarin Gue udah promosiin Dua pemain yang Karena memang dia ngambek Bukan dua pemain sih Satu pemain Yang satu bener-bener ngambek Nah ini dia Gaya rambutnya juga udah gue ubah Tatsuki Uchida Ratingnya 60 Striker Saat ini nomor punggung 35 Lalu satu lagi itu si Ini dia Thomas William Yang Masuk ke squad academy Bareng sama Rory Reynolds Ratingnya pun sama Tapi posisinya pun sama Sama-sama Red Wing Kenapa gue milih Reynolds Waktu itu lebih dulu Ya karena Lebih better Reynolds kayaknya Ya Jadi kalau si William Baru aja gue masukin di episode Kemarin dan Belum dapet debut juga Jadi Mungkin bisa kasih kelempatan Di episode Kedepan-kedepannya juga Dan sisanya paling itu aja Schroeder juga udah masuk ke squad Dan ini tanggal 12 juga Kita bakal dapet report academy Ya Ini dia Nanti tanggal 13 nya Ada laporan academy Dari dua lainnya Saat ini baru Radomar Kudrov Ada lima pemain yang dilaporkan Yang pertama William Wells Waduh Kecil banget 90 ribu Langsung reject aja Lalu ada Declan Collins Ini 190 ribu Coba cek yang lain Ada Louis Marriott 15 tahun 190 ribu Lalu Nathan Whitehouse Nge-reject Lalu ada Noah Holland 16 tahun Woy Jir 33.700.000 Market value Ini kayak kemarin Kejadiannya si Rory Reynolds Dan Thomas William Local boy Potensial 75 Sampai 94 Overall 57 Sampai 79 Seminimal-minimal Ratingnya dia 57 berarti Langsung masuk bang Gak usah pake pikir panjang Berarti ini dua Langsung reject aja Shit Satu laporan doang aja Bisa Ngedapetin Satu berlian itu Oke Oh dia Anjir Striker 69 Overall rating Posisinya ST Slash CM Slash CAM Cier Passing Pace dribbling Passingnya 71 Stryker loh Bahkan Physicalnya Cuma 68 Shootingnya 68 Ini Kayaknya Bisa jadi salah posisi juga sih Coba kita cek langsung ya Passingnya lebih gede dari shootingnya Dia gak mungkin center back juga Dia punya weak foot 3 bintang Skill move 5 bintang Attacking high Defensive low Ya ini posisi utamanya sih udah striker Kalau gue ubah ke CAM pun kayaknya gak akan sih Bisa sih Jadi ya saat ini sementara di striker dulu Buat naikin atribut shootingnya dia Di poacher atau di complete striker Buat naikin weak foot Karena Bentar Target player Target player kayaknya udah bagus Poacher sih Mau gak mau Karena kan Pahitnya Kalau nanti musim depan Longgo harus kita jual Itu Bener-bener Kita butuh CAM yang langsung rating gede gitu loh Walaupun CAM rating gede Udah ada Kanerdean ya Coba kita cek CAM kita Karena rating yang Konerdean pun kayaknya ratingnya Walaupun segitu Tapi atributnya kayaknya Coba Filipo Longgo kan Lampan 3 Otomatis dia jadi rating tergede Konerdean Nah kan Jauh lebih bagus Si Barusan Holland Shruder aja gak begitu bagus Seperti Holland kan Ratingnya cuma beda Satu padahal Ini bisa jadi opsi Kalau musim depan Pahitnya Harry Payne Jadi terjual Karena objektif Ya kan rating tertinggi Ya Longgo Kalau Longgo Berhasil terjual Mau tidak mau Ya harus ada gantinya Yang ratingnya Bisa Mendekati si Filipo Longgo Oke menarik Dan si Holland ini Tingginya berapa Hmm Six foot zero Six foot ya Dia tinggi banget sih Memang Tapi gak masalah Kalau untuk jadi CAM sih gak masalah Sebenernya Ya Jadi latih dulu aja Sementara di pocher Dan dia udah 16 tahun Udah bisa masuk Sebenernya Cuma kayaknya Kalau kita masukin di Musim depan pun Dia gak akan ngambek ya Paling yang ngambek Kayak kampos AB Yang berger Ini udah lama banget Di squad kita kan Karena Kita cuma bisa Masukin slot Dua pemain lagi Ke squad Karena mentoknya Cuma 52 pemain Itu pun Yang gak tau Musim depan ini Itu 52 Udah sama pemain-pemain Pinjaman atau belum Maksudnya gitu Ada gak ketahuan kan Kalau dihitung Paling hitung manual Ya Ya jadi Seperti itu aja dulu Dia tetap ada Di squad academy Dan Kita tinggal fokus Ke pertandingan ini Untuk training plan Juga udah Teratur kan Aman harusnya Cuma chartnya Saya pada kurang ini Tim utama Oke Kalau dari Top scorer Coba kita cek lagi ya Oke Masih jadi Pemimpin Kelak Haris Dan Sim Sama-sama 24 gol Top assist Longgo Dan Garcia Gurtado Udah mulai ngejar Sama main Di 9 dan 8 assist Clean sheetnya Masih dipegang Wood 21 clean sheet Aman sekali Jauh sekali itu Bahkan Kalau charten aja Udah mainin 40 pertandingan 6 clean sheet Berturut-turut Tidak bisa ngejar Wood Udah Bisa diklaim sih langsung Kalau Wood Bakal dapet Golden Glove Musim ini Sudah Jadi kita bisa langsung Masuk ke match DZ Kita cek dulu Di news Blackpool look to improve Against Tranmere Ya Tranmere Extend run to Six wins Ya kita udah angkat Trophy juga Dan dimana Sims juga dapet MOTM Bulan Maret Jadi itu Sebuah hal yang Mani sekali Didapat musim ini Ya kita bakal away Ke Markas Blackpool 532 Tactical Vision K defensive Sama Attackingnya Morgan dan Norburn Morgan tuh CM Norburn CDM 5 pertandingan terakhir 3 menang 1 imbang 1 kalah Mereka di peringkat 8 Mereka lagi Mengejar Playoff sih Bisa juga masih Ya udah otomatis Sih Kita kasih kesempatan Jolie lah ya Sounders kita istiratin Morgan mungkin masuk Terus Balogun di episode Eh di pertandingan Berikutnya aja Siapa lagi yang Bisa kata kesempatan William kasih debut Berarti after main di kanan Ganti Garcia Di kirinya Josh Hawks Terus Garcia gak usah dibawa Bawa William Di right back Palmer Di kirinya Noble O'Connor istirahat Bawa Griffith atau Ferry Lebih defending Ferry sih Cuma bisa satu ratingnya Tapi fisika lebih bagus Griffith Amar juga perlu dibawa sih Sebenernya Di tengahnya Mungkin Jacob Thorn Ngisi Longgo tetep Schroeder Di episode berikutnya aja Berarti harus bawa Connor Deandong Iya bawa deh Pak Ceko Kasih kesempatan Karena Golden Glove Juga udah Dipastikan diraih Wood kan Jadi ya kasih kesempatan aja Udah Itu saran dari kalian juga kan Di Youtube kemarin Mainin Pak Ceko coba Yaudah Yuk Kita ke markasnya Blackpool Kayaknya markasnya Authentic Dari Bloomfield Road Oh si Noble Masih minus ya Padahal dia Awalnya Leftback kan Gue ubah ke leftmite Karena Potensialnya dia Kayaknya lebih Progress di Leftmite Dibanding leftback Walaupun Dependingnya juga Lumayan oke sih Cuman waktu itu Karena Josh Hawks Dipinjemin Takutnya gue Kekurangan di leftmite Ternyata Dari akademi Banyak sekali Tembusan-tembusan Pemain-pemain winger Yuk dari Bloomfield Di delapan Laga sisa Dari EFL League One Sebelum waktunya Kita akan Beralih Liga Ke EFL Championship Satu kasta sebelum Premier League tentunya Oke Sebelum itu Kita cek dulu Line up Dari kedua tim Kita 4-1-2-1-2 Di depan Morgan dan Jolie Di tengahnya Longgo Kiri-kanan Joshoff dan Apter Defensif kita CDM kita Jacob Thorn 4-back kita Noble Moskera Husanov dan Palmer Untuk keeper John Pacheco Pemain yang baru kita Datukin di Januari Secara gratis Di bangku cadangan Ya inilah Sim Amar William Mungkin bisa Katis Debut Griffith dan Norris Berarti Kalau dari pemain Akademi yang musim ini Siapa? Nggak ada ya Nanti babak kedua Kita bisa selesain sih Eh Akademi udah selesai ya? Yaudah Tinggal fokus aja Yaudah Kickoff babak utama Blackpool vs Tranmer Dalam lanjutan Yafelikwan Selamat nyaksikan Let's go Rovers Let's go Superbat Army Noble Moskera Kickoff kita lakukan ya Jacob Thorn Josh Hawks Jolie Josh Hawks Jolie lagi Itu udah masuk Palmer Awas Hati-hati Noble True ball Filippo Longo Dipotong oleh Pennington What a What a tackle Grimshaw Tenang sekali Casey Dapat Jolie Josh Hawks Ada orang tembak Josh Hawks Josh Hawks Josh Hawks What a goal Gila Itu berapa meter pak Jauh banget Melengkung Kena tiang Dan masuk What a goal Josh Hawks Manis Manis sekali bro Ya mereka Tunjukin kualitas Kualitasnya ya Karena lagi dikasih Kesempatan gitu loh Wow Josh Hawks Goal yang sangat indah 1-0 Transfer atas Blackpool Gak sia-sia Gak sia-sia anda pak Kita pinjemin ke Sheetfield Ada ilmu yang anda bisa Raih disana Di minute 10 Kita udah bisa unggul Jamal Jangan bangga dulu Waktu masih panjang Mereka juga masih ada waktu Buat Ngebalikin keadaan Atau nyamain kedudukan Palmer Rob Efter Filippo Longgo Morgan Rob Efter Sudah masuk itu Palmer juga Filippo Longgo Ada ruang tembak It's okay Dapet corner pertama kita Di minute 15 Boleh kasih pendek Noble Rob Efter Shooting Lyons Good Block Sabar dulu aja Nice Moskera udah balik juga Pertahankan sisi kirinya aja dulu Noble Morgan Josh Hux Kasih ke tengah Ada Jolly Waduh Diganggu oleh Thompson Ternyata terlalu jauh ya Dia agak mundurnya tuh Belum putus Serangan 18 menit Mereka juga gak mau keluar Blackpool Longgo Hati-hati Joshoff tenang Longgo Jolly Minta Palmer Longgo Ada ruang tembak Longgo Let's go Bener-bener Semuanya lagi pada top perform Semenjak habis gelar juara Ya udah pede Karena gak ada target yang dikejar Tinggal mereka Main Bener-bener nyukin kualitasnya aja Umpan passing 1-2 yang sangat apik dari Tranmer Oke 2-0 Norburn Pennington Terus Morgan Joshoff potong bola Morgan Jolly Oke Oke bawa lari Morgan Oke ada Jacob Thorn Dapet lagi pak Longgo kosong tuh Mana nih gak ada yang buka ruang Noble Kejauhan kalau pasin kesitu Dapet lagi Pelanggaran Shit Udah selesai ini berarti Stadium objective Lag away Kita butuh 2 goal doang kan Udah selesai berarti Tinggal Angry off goal Kita butuh 13 goal Ganggu Jamal oleh Moskera Palmer harusnya dapet Nice Paceko Ih bisa kasih kesitu loh Cikap Thorn Filipe Longgo Ada Jolly Bawa lari Boleh Jolly Kasih Jolly Kalau gak bisa kasih ke tengah Morgan Anjir Casey Sangat tenang Oke corner 10 menit sisa Di bawah pertama Longgo Kasih tiang jauh Morgan Aaron Morgan Kena tiang Jolly Cikap Thorn Ada Thompson Mengamankan gawang Kwasi Dibayang-bayang oleh Josh Hawks Kembali ke belakang deh Pasti Nah Terus Hasil Dion Anjir Luar Morgan 5 menit sisa 5 menit sisa Di bawah pertama Oke play on Balik dulu bro Balik dulu bro Palmer Wuduh hampir Nice Cikap Thorn Jolly Morgan Support Josh Hawks Dia malah mundur bro Bukan yang lari ke depan Oke gak apa-apa Josh Hawks Oke ada Filippo Longgo Kasih jauh Longgo Habis Masih ada kah Halftime yang sangat rapi dan apik dari Tranmer Walaupun bukan dengan squad utama Kylie Kilian Kwasi Slow day at the office Kita kasih kesempatan buat Dua pemain academy kita Striker sih udah cukup nih Gue gak boba logo nih Mungkin kan Rdean lah ya Masuk Tim net 60 deh Semoga gak bisa Enggak ngubah Gameplay begitu besar ya Dengan masuknya Ken Rdean Gantiin Filippo Longgo Kick off boba kedua Dilakukan oleh Blackpool Sementara skor 2-0 Untuk keunggulan Tranmer Morgan Hampir dapet Morgan Ada dua Morgan disini Morgan untuk Tranmer Dan Morgan untuk Blackpool Kwasi Oke beda sekali nih Di awal-awal Kwasi Good job Kusanov Palmer Hanner Dian True ball kepada Morgan Kosong Shooting kiri Morgan Tepat Di arah Grimshaw Dan Corner pertama kita Di bawah kedua Sangat baik itu Pasingnya Dian Bisa jadi asis Yang manis Kalau jadi goal Oh Noble bisa jadi Side-paste taker juga ya Morgan Noble maksudnya Check up turn Connor Dian Ini Diapain bola sama dia bro Connor Dian Play on Josh Hawks Kemana itu After maksudnya Balik Palmer Gele bro Balik dulu Nice Aceko Hati-hati bang Noble Josh Hawks Ada dua opsi Nah itu dia Noble Gak bisa tarik dulu Ya Josh Hawks Morgan Mentok Ya Kosong tuh Noble Oke Morgan Gagal oleh husband Jolie Net 60 Noble Jacob Turn Drop after Kirimkan bola ke tengah Connor Dian Oke good Aduh Lepas Jacob Turn Wah shit Tenang banget Morgan Masih minit 68 Oh 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 Casey Ala gak dapet pak Leon Oke bola keluar Sekalian ganti Comin berarti Berarti yang masuk Sim Amar William ganti Josh Hawks Noble Noble atau Griffith Norris deh Ganti Noble Ini dia debut dari Thomas William Red winger muda Semoga debutnya Gak seburuknya Debutnya Rory Reynolds Karena kalah waktu itu ya Walaupun di match berikutnya Dia udah bisa Nunjukin langsung Cetak 2 Asis 1 Gol Moskera Morgan kehilangan Keseimbangan Moskera Bukan sebuah pelanggaran Thomas True ball Kepada Connor Dian Oh Norris Ternyata disitu Sim Ini mereka udah All out nih Thomas Ada ruang tembak Thomas Placing Thomas Grimshaw Good save Aduh goal Kick Amar Kenapa diambil Mar Kwasi tadi keluar Yosef Masuk Grimshaw Kasih jauh Cikap Thorn Good job Thomas Morgan Wah anjir Tabrak sama Tom Thompson Dapet Nice Aduh Amar udah lepas itu Onside William Kasih tengah Amar Merkic Yes Progress ke delapannya Amar Dari AMO Come on bro Kepuncet bang Lanjut Ini asis pertamanya Thomas William Nice Debut yang indah Satu asis Thomas Dengan kehilangan Keseimbangan Amar Mampu Menyelesaikan Dengan baik 3-0 Tranmer Ini bisa nih Amar Nunjukin Di awal musim Dia apes banget Dia perform Tapi Giran finishing Langsung Dipatahkan oleh IE Entah kena tiang gawang Taki pernya jago banget Bagus Thomas Tas Tidak ada mereka Dapet Sim Amar Palmer Tahan dulu aja Diganggu oleh Thompson Siapa tuh Injuri Full time Yes Kita butuh 10 gol lagi Di sisa laga Dan Objektif Dari stadium Objektif Sudah selesai Ucap Progres yang sangat baik Tidak harus Nunggu sampai Akhir Bener-bener Akhir pertandingan Atau akhir musim Ya memang yang berat Amar Butuh 7 progres lagi Asis maupun gol 3-0 Skor akhir 1 gol Hawks 1 gol Longgo Dan 1 gol Amar Berkic Posesion kita bisa unggul Dari bawah pertama bahkan Dan Longgo Jadi pemain terbaik Di pertandingan ini Jolie 2 asis William 1 asis Amar Longgo Dan Joss Hawks Pencetak gol Ini dia hasil Dari pertandingan-pertandingan lainnya Akan sangat berpengaruh Siapa yang akan lolos Secara otomatis Dan Melalui playoff Gue gak tau nih Pemain-pemain utama Ngambek apa enggak nih Dikasih sirahat Full Pasti tiba-tiba ada chat gitu kan Nah bener aja Siapa nih Harry Payne tuh Dia gak bisa bener-bener diganti Karena krusial kali ya Terus langsung Disambut oleh laporan Dan Siapa nih Adhob Dapat tawaran dari Darmstadt Aduh sayang Bukan tim Inggris Kenapa tim Inggris Gak ada yang mau ngambil ya Kita cek dulu deh Laporan dari Finland Laporannya ada Morten Ada VT Hamelainen Tuh kayaknya gak ada yang bagus nih Ini lumayan nih Tuomas Kinnunen Lumayan 425.000 Ini Oskari Leo Lumayan Saya jelek semua Reject 425.000 pun itu tricky ya Ini keeper Waduh Keeper kita gak pernah dapat ya Ya sudahlah Dapat tua pemain Sebenernya Cuma kayaknya gak terlalu gede juga ratingnya Posisinya itu diapa Si Kinnunen red meat Aduh red meat udah terlalu banyak lagi posisinya Gak begitu bagus juga Rilis lah Rilis lah Satu lagi Red wing Ala Apalagi red wing bro Suri jek aja Berarti Holland Jadi rating tertinggi saat ini Di akademi Tapi nanti dulu ya Holland ya Mungkin di bulan depan Yaudah langsung atur Training Plan dulu deh Sounders dibalance cukup Longgo aman di disitu ya Larson pun sama Cukup di all performance Joss house Profon fokus cukup Bentar ya atur dulu ya Nah sip Jeda berapa hari Seminggu Ya seminggu Kepertandingan Sudah Langsung aja udah ke pertandingan lagi Amar Back Winner against blackpool Semifinal Pain unhappy With luck Of involvement Bener kan Langsung ngambah kan Deminan tren bernel Evil ikan title Sip Ya main yo pain yo Anda kayak gisuh Langsung ngambah Separah itu loh Anjir Kita pertandingan terakhir Lawan mereka Pertemuannya itu Imbang Satu-satu 4231 Kayaknya harus dilawan 4231 juga deh Cuma Dengan 4231 ya Kita bakal kekurangan Striker Berarti joli Istirahat Gue bakal bawa Balogun Pain main pain Berarti josok Istirahat Tapter masih Ngambek juga ya Gue mau bawa Amar Soalnya Cepthorn Gantian dulu Sama Schroeder Tadi Konradian Udah main kan Yoshida Yoshida Nanti dulu deh Uchida Uchida bawa gak ya Nanti aja ya Pertandingan berikutnya Berarti Tadi Griffith Sudah main Fairy Sekarang Berarti kan Ganti palmar Noble Drop Sama Mana Leftback kita Karasko Nil belum Dapat kesempatan Main lagi deh ya Gak apa-apa William Uchida Belum Belum Bisa Udah Seperti ini dulu aja Sounders Sim Pertis Sim Stay Central Gini kali ya Target player ya Coba ya Biar Sounders Yang lebih bekerja Buat cari bola Keluar Ya Squad utama lagi Yang masuk Nanti babak kedua Mungkin kita bisa kasih Kesempatan yang di Bangku cadangan Karena pain Bener-bener gak bisa Diganti sematch pun Padahal dia pemain Academy Tapi yang minta Rollnya tuh Krusial gitu loh Dia pemain-pemain Yang ambisius Dibanding Leawood Dibanding Garcia Garcia Biasa aja gitu Dia rolenya Kalau gak salah Important deh Garcia Jadi dia diganti pun Gak terlalu Ya kecuali Tiga pertandingan Berturut-turut Dia gak dimainin Nah itu jadi Pertanyaan juga Andy Yadom Musim ini Hanging up the boots Pensiun dia Oke Sudah masuk ke Kick off Line up kita 4 11 1212 Sim Sounders Longgo Pain Garcia Ini squad utama lah Semuanya main Di maju cadangan Banyak sekali pemain muda Lalu dari line up mereka Di depan ada Sam Schmidt Lalu ada Harvey Knips Kamara Aziz Ada Louis Wing Savage Di belakangnya Mola Binden Dorset Diadom Dan David Button Keeper mereka Oke dari Prenton Setelah menyatukan Kick off Pertama Tramrover Versus Reading Let's go Drover Let's go Super White Army Langsung ambil Alis serangan Aziz Aziz Wow 2 menit bro Menarik sekali Wing Langsung ambil corner Wing Kasih ke tengah Larson Ada Schmidt Good job Wood Terlalu lebar Oke Gak apa-apa Hampir Dapet Ah Gak dapet Ya Salah Perhitungan Dia Lah Kamara Melewati O'Connor Waduh O'Connor Lewat 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 Aziz Corner Ya Gak 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 Oh corner Bener Kena kakinya Moschera Fokus Fokus Garcia Sounders What a move Saunders Garcia counter attack Repain Oke Kita harus main tenang dulu sih Kalau gak bisa tarik dulu aja Ya good Nice Kusanov Yarsan Moschera Payne Norris Moschera Larson Moschera Moschera Asis perdananya dia musim ini Kepada Harvey Saunders Wah itu sih yang mainnya udah instingnya Larson sih Lihat dia support ke dalam lari Larson aware posisinya dia di heading dan Saunders muncul Dengan posisi yang tidak enak banget Padahal bu Anjir kakinya bro kaki kirinya Lihat Semoga gak cedera ya Wow Yarsan Moschera Ya memang dia bisa jadi redback sih sebenernya Mungkin-mungkin kita bisa coba nanti dia taruh di redback 1-0 Serangan pertama kita di menit 18 Oke Charlie Savage Aziz Binden Mola Aduh Offside banget sih Si O'Connor nya Oke panik dia Saunders Larson O'Connor Oke santai Moschera Tengahnya kebuka banget padahal Garcia True ball Larson Dorset Nah tengahnya jadi kosong Dapet Larson Kiri dulu Lebar Nice Paint Ada Binden Mola Okaner Good Ini mau contour apa gimana nih Bisa sih Garcia Gak bisa langsung rapet mereka 32 menit Tempo tinggi juga Garcia Harvey Saunders Shooting kaki kanan Saunders Tiang gawang kali ini Iya Ngapain itu Back mereka bang Saunders yang selebrasi Ya karena tendangan terakhir yang dia lakukan Ya Saunders Goal jatuh dari langit Kita dapet Aku sempat Pergerakan Saunders tuh Iya Udah bolanya mentok Pemainnya tabrakan Lu liat Wah konyol Sumpah Iya Sejatu tertimpa tangga Habis itu tertimpa pohon Ya ampun 2-0 di menit 36 Aduh gak dapet pain Norris lewat begitu saja Oh good save Wood Oke wing Ambil ke tengah Moskera duel Schmidt Wow Bisa duel udara menang gitu loh Walaupun emang Posisinya gak enak sih Gangguan yang Moskera Begitu kuat juga Norris Larson O'Connor Longgo Saunders Offside bang Enggak ya Aduh Kalo gak offset sih Terlalu pede gue Awas Selalu Uh Berkesalahan tadi sih Lu gak berpikir Filippo Longgo Cancel Pain Filippo Longgo Alah kejauhan Garcia nya Oke halftime Sam Schmidt Sam Schmidt Slow day at the office 2-0 2-0 Sementara keunggulan buat Ranmer Bertahan hingga jeda Rotasi dulu lah ya Walaupun Sounders lagi bagus nih Coba Balogun nih Masuk Terus Schroeder Regen Henry Sisanya nanti Reynol sama Amar Masuk Balogun Regen Henry Gue taro Dijadiin Central Defensive Midfielder Oke ini debutnya Schroeder Gak debut sih Udah pernah main dia Tapi gak Gak starter juga Sama Kepain maksudnya Norris Knips Savage Knips Wing Uh mental sama Henry Balogun Alessim Schroeder Ada ruang Ada ruang Schroeder Dipaksa Pain Shooting kaki kiri Pain Hampir tuh Ini Reflect Atau Iya refleksnya sih Jelek berat Disi keeper nih Habis bolanya mental Gak lengket Anggepannya dia gak langsung reaksi Oh reaksiannya jelek berarti Pain Yang jauh No Sims Gak ada yang jaga Goal ke 25 nya Di musim ini Di YV League One Gak ada yang jaga bro No Dua pemain mereka Di belakang Malah jaga Kusanoff aja Difleek doang Sama sim Ya keeper Mau gak seberdaya Apapun Ya sudah Oke rotasi lagi deh Amar Amar Masuk Saya gak Reynold main di kiri Bisa tuh Jangan ngambak lagi Pain Ya Oke 30 Knips Aduh Ini Aziz Bener-bener jadi Bayang-bayang yang Bahaya sih Ini Aduh gak dapet Wing Lewat Sounder Siapa Dragon Henry Shit 31 Gagal Clean sheet Gak apa-apa Ya Smith yang Dari bug pertama Udah bahaya juga sih Kita dapet dia Ruang Moskeranya Terlalu jauh Nah itu Udah dari Grand Henrynya Lepas Jadi Melompong tuh Moskeranya Gak apa-apa C31 Aman kok Gue berharap Memang mereka Keluar dari Serangan Amar Kemudian kanan Ke kiri Ada Norris Rory Reynolds Terlalu lambat Pergerakannya Bagus Schroeder Langgaran Tapi Ya dom Glow-glow-udara Schroeder Kalah dengan Smith Ya dom Loh Mental Mental Begitu bang Waduh Wah ini Gak bisa bro Bisa dua Gol gini Berturut-turut Dari cara Gol yang sama Lagi Kenapa sih Norris Mau banget Dipunggungin Kayak gitu Ya kali Dua pertemuan Dikasih imbang Lagi Oke Oke Kita malah Kehilangan Ritmo nih Bapak kedua Norris Rory Reynolds Kepir dapet Balogu Wouch Bro Aduh bisa gak sih bro Atur link di tengahnya bro Henry Astaga Good job Kusanov Tim Astaga Dapet Balogun True ball Kepada Amar Eli Sim Sim Kehilangan Keseimbangan Sayang banget Duel 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 Cier Gak dapet Bro Si Hei Gak dapet Mampus Lu panik 10 menit terakhir Rotasi mereka Kamara tarik keluar Andrigo masuk Regen Henry Schroeder Oke Norris Masih kasih balogun Schroeder Oke Diamanin ke depan Nama dia Skera Ampun Amar Amar Lewat Good job Come on Amar Come on Amar Amar Shooting Amar No way Dia kalo abis lari gitu Terus nge shoot Kenapa ya Offset juga sih Kalo kena si Balogun Henry Wing Serangan yang bahaya ini On set ya Oh Jan pelanggaran Nice Balogun Bisa gak Terus lari Supportnya mana Astaga Si Reinole Berhenti bro Ya ampun Dapat Norris Dapat Norris Amar Lari Mar Lari Bro Habisi Habis Habis ya Habis ya Ya sip Dah Tiga poin Yes Gila Babak kedua Bener-bener gak dikasih ruang Beda banget kan Dibanding babak pertama Lini tengah Ngaruh banget sih emang Berarti Schroeder sama Henry Sama-sama tipikal Attacking Well tapi kita masih bisa mempertahankan Walaupun Amar gagal cetak gol juga Pemain terbaik dari mereka tuh Schmidt paling Kan Dua gol Dari kita Elisim satu gol Sounders satu gol Pemain satu asis Moskera satu asis Ya memang Asisnya Moskera Indah banget sih Dia support Masuk dan Kasih asis Buat Sounders Oke sisa Enam pertandingan lagi Berarti Di liga Oke sip Kita atur lagi Training plannya Wah aman banget ternyata Staminanya Kalau performen semua aman nih Karena jadi seminggu sih ya Ternyata Ternyata Wah aman Ternyata Ternyata Hai bentar siapa lagi kenardian dah sip jelas minggu Hai nyalakan aja enggak diaturan semua sih ada yang nah kan simenya nggak dapet tuh player jadi agak ribetnya kalau pakai sistem yang sekarang sih ya gitu dibanding training-training yang di FIFA sebelumnya Turnbull berharap dimainin ya mungkin Turnbull bisa kita kasih tempatan 2 sama Tanaka boleh sih peterboro ini tim yang ada di posisi kelima lima pertandingan terakhir tiga kali menang dua kali imbang tactical vision wing play dengan keteknya ada o green edge oke Oke Kusanov ganti Turnbull Kusanov dan apa Freddy Cam aja ya udah lama sih dengan main walaupun Tanaka better ya mainnya ya ya boleh Tanaka deh eh siapa Freddy Cam terus Joli istirahat lagi aja kasih bawa Uchida ya sudah boleh Uchida terus after ganti Garcia Joshock nggak usah dibawa lagi Amar Yoshida bawa begini Hendrik main deh tadi Karasko ya Karasko nggak sempat dikasih kesempatan maksudnya gini deh paint stay main sama Sounders di depan dengan sim keeper yuk lewut aja lagi eh konordian ya konordian ya nggak usah yuk 5 menit difficulty ultimate jersey aman oh aman yuk tadi berapa gol tiga gol ya tiga gol pertama itu tiga gol enam butuh tujuh gol lagi dong Henry of golf Hai orang 13 kan 13 diambil enam setuju ya tujuh gol lagi 25 gol top scorer Yael Iquan Elisim seperti biasa 41212 kiri kanannya paint depan sim Sounders dan Regan Henry Larsen di belakangnya gue cuman ubah Noble doang Cam dan Turnbull di kanan Okaner tetap keeper lewut pengu cadangan lalu untuk line up mereka musuh kita yaitu Peterborough 4231 Wekeling Ogrinej Alonso Poku ada Kip Prinau Collins di belakangnya Burau Kecelow Bowman Daly Campbell dan Steer kek of walk pertama lagi-lagi dari Prenton main sore hari let's go drovers let's go Super Wet Army kek of dilakukan oleh Taranmer ready Cam ready Cam Waduh crossing sih nggak ya sebenernya ya nggak bagus lah dia maksudnya udah balik-balik cukup sekali aja Bauman Loh hit malah dikasih tapi after aduh kejauhan bro gangguan yang bagus tapi after walaupun bola buat mereka lagi ya bola kita sih hit ya saya cuman ganggu doang kok nggak ngambil bolanya O'Connor Freddy Cam 40 pertandingan kebobolannya 24 pertandingan Tranmer Saunders Regan Henry Richlow Ah nggak dapet Larson Alonso Oh turn ball terlalu jauh good jab Tung dapet Pain Jack Noble 16 menit belum ada peluang yang begitu baik kita dapet Larson Regan Henry Saunders Rob Apter ada oke support dari O'Connor kebaca sama cheer glow Aduh Aduh kurang tenang turn ball Jati O'Greenage Ya dikasih ruang tembak nggak masuk untungnya Woy Aduh kenapa sih nggak ada yang bisa perform ini pada nontonin semua bro Noble Sim hmm kan Bowman Girslow Leighton unggul 1-0 atas Swansea Hefter dapet nggak pelanggaran Padahal cara main sama kok kenapa jadi keliatannya beda gini ya Turn ball Hefter Sounder Uh bagus sekali pergerakannya Saksit yang jauh Elisin Kemistri dari Harvey Sounders dan Elisin Di saat Sounders sudah melebarkan pergerakannya ke arah sayap ya Sim juga melebarin pergerakannya ke tiang jauh bukan ke tiang dekat What a heading Elisin Goal ke 26 Ya Harvey Sounders merelakan jadi top scorer menurut sim ini nggak apa-apa deh ada Sims juga kok dari tim kita tim di 30 akhirnya pecah telur Kipri Kipriano After ambil bola good job Regan Henry potong oleh Collins Bowman dapet nice Sounders kali ini bisa selesai sendiri sih yes Harvey Sounders terima kasih Larson itu hitungannya asis nggak ya dicolokkan sama Larson tadi placing tenang sedikit diangkat bolanya karena dia tahu bola kalau boleh didatarin kena sama keeper karena keeper udah nutup bola bawah doang gitu tricky sih kalau dia mau ambil bola atas pun Sounders bisa tumpuk ke bola bawah gitu 1 goal 1 assist Sounders nice dapet lagi dapet lagi Regan Henry ini mental mereka down langsung nih ready 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 camp noble Harry penduel tenang sekali sim aduh diambil diambil bro hati-hati counter attack Alonso kembali ke belakang dia kirchlow kirchlow udah balik 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 ya Alonso bagus Larson gangguannya Freddy Cam Kasih jauh ke Dapet paint Waduh kejauhan Kasih ke situ sih After shooting Gimana cara jadi lakukan pergerakan itu bro After Mau salto Balik lagi disitu Support boleh gak Noble Yes Saunders udah siap padahal Oke halftime Di 15 menit terakhir malah kita dapat serangan yang bertubi-tubi terus Good jump Dua goal bisa kita raise secara cepat Di bawah pertama Lewat goal Saunders dan Sim Ya hero kita di bawah pertama ya Saunders 9,0 Rotasi deh Uchida Uchida ini tipikalnya Kayak Saunders ya Saunders deh Ganti Yoshida masuk Yoshida masuk Ya sisanya nanti Amar Garcia William bisa Garcia juga bisa taruh striker kok Kalau mau ganti tim Kick off level kedua dilakukan oleh Peterborough Collins Collins Masih belum lepas penguasaan mereka sudah 3 menit Waduh kosong Kipriano Quatern ball Nice O'Connor Dipotong oleh Burrow Critch low Bauman Nah dapet Wey tenang dikit Yoshida Please Offside Offside Hoot save hoot Turnbull Offside Offside Nggak offset ya Anjir Itu Turnbull udah Seberusaha mungkin jadi tembok terakhir loh Onside Posisinya dia Sial Gila Hollywood udah effort banget juga lagi Gimana cara itu bola Supaya nggak Masuk Tier control Lihat sempurna juga lagi Tepat banget Di Pahanya dia Ayo Yoshida Jangan karena Anda masuk Malah jadi kebobolan Turnbull Lebar kiri Dragon Henry Noble Noble Dapet lagi Pain Dragon Henry Yoshida Ada dua pemain Jepang Harusnya kemistrinya dapet Ini sepatunya gede banget Yoshida Uchida maksudnya Hah Keliatannya gede banget Sepatunya dia bro Dia belum gue ubah penampilannya emang ya Kok sepatunya hitam gini sih Jadi keliatannya kayak pake sepatu badut gitu loh Oke oke yaudah yaudah Kepein kasih bola ketengah Ellie sim Ada ruang Nget 62 Rotasi deh Garcia ganti sim Bisa kan striker Masih ada satu slot lagi Yuk Duet Uchida dan Garcia di depan Lah langsung dapet Uchida Goal pertama Oke gak apa-apa Mobile Thomas Siapa yang diincir Thomas Tiang jauh itu Aduh kenapa passingnya gak nyampe terus powernya ya Gue ngeliat Uchida lari kayak keberatan sepatu anjir Iya gak sih Amar dapet Garcia Oh my god Alaa Ini mereka udah all out attack nih Aish Yoshida Come on Aduh Okaner lewat Wakeling Lewat Nice Thomas Garcia Minta dulu Mintanya gak disitu lah bang Dapet dapet Aduh Vux Dapet Ragen Henry Dipotong Leo Collins Yoshi udah potong lagi Amar Noble Gak bisa Tarik lagi Kosong tuh kayaknya Yah Freddy Cam Belong boleh jelek banget Oke Poku Noble Capek lagi Thank you Cam Garcia dapet Uchida Eh Amar Ayo lari Noble Anjir Dijagain badannya bro Alah Lebih tenang mereka nih No Untung aja tenangannya pelan bro Bro Freddy Cam Amar Berkic Yoshida Oke Yushida Garcia Astaga ada orang disitu Oh buset Main to main marking Dia gila Apa itu strategi apa bro Masa ada orang tiba-tiba Wah bener-bener Strategi gila itu Main to main marking pak Wow seru sih itu Wow seru sih itu Masalah Back kita bener-bener Diikutin loh Wah ini Uchida harus ganti sepatu sih Aneh lah kelihatan sepatunya Ya memang kita dapet sih 2-1 Menang Cuma ini strategi gila sih Bener-bener brutal Dari peterboro Berarti udah sisa 6 pertandingan lagi ya Di liga Uchida Nice Gak begitu buruk 2 shoot on target Didapet Berarti udah 2 striker Jepang Yang berkesempatan besar Ada peluang Bisa jadi starter ya Ada Uchida Yoshida udah Lebih dahulu kan Memang tapi dia Dipinjemin karena Kedatangan Balogun Waktu itu Dan ini Uchida juga Begitu Bagus Keliatannya Dari progres-progresnya Terus Di Tengah kan juga Di saya pada Watanabe bahkan Di tengahnya ada Yoshida Di belakangnya ada Otomatis Tanaka Tiga Ya at least Di tiap posisi Kita punya Kecuali di left back Dan right back Oke berarti Dengan hasil itu Saat ini Kita Jadi Oh udah 41 pertandingan ya Sisa 5 pertandingan lagi berarti Kita butuh 5 gol lagi Cukuplah Berarti episode berikutnya selesai Ini bisa Oke dengan 95 gol Kebobolan 25 gol 109 poin Lalu kita udah masuk di Bulan Mei juga kan Nanti kita bakal Lawan Raksam Dan Charten Sudah 45 pertandingan Sisa 1 pertandingan lagi Berarti Berarti Dia ada kemungkinan Nggak bakal lolos play Otomatik promotion Dia udah nggak bisa Karena poin maksimalnya Dia itu 84 Sedangkan poin maksimalnya Portsmood itu 90 poin Iya nggak sih Kan dia sana 42 Iya betul Swansea Masih 3 pertandingan lagi Poin maksimalnya itu 90 92 Ya ini Charten Kayaknya sih masih bisa Untuk ngejar Playoff Itu pun kalau dia harus Kalau dia menang ya Kalau dia menang Di pertandingan terakhirnya Lawan Huddersfield Masalahnya Wigan juga Ber43 pertandingan Poin maksimalnya dia 85 Ya kita lihat nantilah Di episode berikutnya Seru sih Seru seru Berarti di episode berikutnya Kita akan menghadapi Raksam Wicom Dan Bristol Rovers 3 pertandingan Nanti 2 pertandingan berikutnya Di episode terakhir Di musim kedua Menghadapi Wigan Dan Shosbury Laga Uwe Dua-duanya Ya Jadi gue rasa cukup Terima kasih atas atensi Dan perhatiannya Kalau kalian ada saran Silahkan drop di kolom komentar Gue Kim Channel pamit See you in the next video Bye-bye I'm walking alone Streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step I'm looking at lost I'm looking at Okay Terima kasih.